Di duga karena sakit hati melihat adiknya sering diancam hendak dibunuh oleh suaminya. Berni, warga Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kabupaten Gunung Mas, nekat menghabisi Yupri, yang merupakan adik iparnya. Rabu siang Wakapolres Gunung Mas, Komisaris Polisi Daeng Mahardhani mengatakan, selain sering mengancam istrinya, korban juga sempat menantang pelaku, yang merupakan kakak iparnya untuk berkelahi, namun tidak dihiraukan pelaku. Terus ditantang korban, akhirnya terjadi perkelahian antara korban dan pelaku. Korban terluka parah hingga akhirnya tewas terkena senjata tajam yang digunakan pelaku. Mengetahui korban tewas, pelaku menyerahkan diri ke aparat polsek tewa. Mengamankan pelaku pembunuhan, yang mana pelaku pembunuhan ini adalah saudara B, terhadap korban, saudara Y, yang mana pelakunya ini adalah kakak ipar dari korban tersebut. Yang mana pelakunya ini membunuh korban, jadi atas dasar sakit hati. Atas dasar sakit hati karena adik tersangka ini sering dimarahi oleh korban, dan juga diancam untuk dibunuh oleh korban, sehingga terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka B. Atas perbuatannya tersebut, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di jarat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Kabupaten Gunung Mas, Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan.